Hai aku, iku ya Lama banget emang cewe itu Ayo cepetan Malem guys, malem Malem Shacho, malem Balik lagi di Boku no Nippon Oh belum guys Wati merah tuh Sorry, sorry Terlalu konsentrasi Udah hijau, ijau apa biru namanya Ijau Sebelumnya tuh teman-teman pada komen di bawah Katanya minta Vlog jalan-jalan keluar gitu Sekarang kita udah tepatin tuh Permintaan teman-teman Jadi jangan lupa Like video ini ya Dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Jadi hari ini kita Rencananya mau ke Akihabara Tempat yang banyak Cewek-cewek, yang cute-cute, yang cakep-cakep Yang imut-imut gitu ya Oh gitu? Iya, tapi masih ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Soalnya udah jam 7 Dan lagi pandemi kan Dan sekilas kita mau kasih lihat Kondisi Tokyo Karena kita di pusat Tokyo kan Kita mau kasih lihat kondisi Tokyo Di masa pandemi ini nih Karena beberapa hari ke belakang ini Yang kena Covid itu udah semakin sedikit Bye 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 Oh banyak itu jualan ini Masker 100 yen Oh Tel, mau lihat jalan mana? Jalan ke mana ya? Dari sini aja Oke Caco Dari rumah gue itu sampai ke akhir Habar itu dekat loh Iya Tinggal jalan kaki aja Iya Dan Berapa menit ya? Ya kurang lebih 20 menitan Dan rame jalanannya Iya Banyak makanan Banyak cewek-cewek imut Di atasnya ada Apa? Kereta kan? Ada kereta Kenapa? Di sampingnya ada toko-toko Banyak toko-toko Iya Di Tokyo Ada yang seperti begini kan? Ada Di Tokyo Banyak juga yang kayak gini kan? Iya Yang di Shinjuku juga ada kan? Tapi kalau di Chiba Beda kan? Di Chiba gak ada yang gini Makanya beda Namanya juga kota metropolitan guys Di kolong jembatan juga dipakai buat jualan Guys Ada cewek-cewek Pasti dari Akihabara itu Pakaiannya imut-imut gitu Anjir Dingin Wow Odading Odading Ternyata banyak orangnya guys Banyak kan Chacho? Iya banyak Orangnya banyak Namanya stasiun Akihabara Jadi banyak orangnya Banyak cewek-cewek imut Lihat gak kamu tadi? Enggak Tersia Yang kuat Nara pas de huin Tunggu 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 Tim Tunggu 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 Tungg Yeay! Akhirnya kita sudah sampai di Akihabara Sekarang kita ada di utara Akihabara Stasiun Akihabara Jadi.. Tunggalamanya sudah berbeda loh Pemandangan Iya gitu Pemandangannya sudah berbeda Di sini tempatnya Yang orang Jepang itu sebutnya Otaku Jadi orang-orang yang suka Baca Mangga Dan tidak mau keluar Dari rumah Itu namanya Otaku Bener ya Jo? Iya bener Akihabara itu kotanya Otaku Jangan keras keras guys Ntar diomelin orang lagi Iya Ya sekilas yang kita lihat Emang kalau dibandingkan sebelum pandemi Ya.. Orangnya lebih sedikit gitu Tapi Kalau dibandingkan Beberapa minggu kemarin Ini orangnya banyak banget Ada polisinya juga tuh Polisinya ngapain coba? Nilang orang jelek Seperti kamu Oke guys Siap-siap Cuci mata dulu guys Soalnya dari sini Bakalan banyak orang Yang pakaiannya imut-imut Mau lihat? Mau lihat sih Jo? Ini dia Kayak gitu guys Dan ada lebih banyak lagi Mau lihat lagi? Nih kita kasih lihat lagi Tuh Kayak gitu guys Masih kurang? Mau lihat lagi? Nih Kita kasih lihat lagi Bener kan guys? Gua bilang apa? Imut-imut Masih kurang juga Gua kasih lihat lagi Mau ke cafe? Gimana? Kau mau? Mau cafe apaan? Ya seperti yang cewek-cewek itu Yang imut-imut itu? Iya Yang cakep-cakep Tapi agak mahal loh Cafe ya? Iya Kita Mungkin next time aja deh Kita lihat kesempatan yang lain ya guys ya Hari ini tujuannya kita mau 6 menit Siacho Beli Kartu telepon yang baru Bener gak Siacho? Iya Iya Boleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys kontraknya masih berlanjut tapi gak lancar soalnya ya masalah kontrak itu susah jadi kalau di jepang itu kan bukan beli hp tapi beli nomor baterainya habis ya cok kena hujan guys tadi baterainya habis di tengah jalan ya iya gimana jadi kontraknya kamu lancar jadi kalau di jepang itu kita beli kartu baru milih hp ya bisa juga sih kita milih hp dulu tapi intinya kita harus beli kartu terus kita harus bayar per bulan bukan cuman hpnya doang tapi biaya internetnya biaya datanya smsnya dan telpon dan lain-lain itu dan emang sih biaya telpon di jepang itu yang paling mahal sedunia jadi beberapa hari belakangan ini ada apa sih namanya ya perdana menteri baru jepang itu ngeluarin apa ya berencana mau turunin biaya internet dan lain-lainnya katanya mau diturunin katanya di jepang paling mahal per 20 giga 7 ribu yen di atas 7 ribu yen sedangkan Amerika Singapura gitu kan masih lebih murah Korea juga masih lebih murah ya mahal ya apa boleh buat kita tinggal di jepang dan kita butuh internet kalau gak ada internet kayaknya kehidupan kita musnah gitu sama juga temen-temen juga gitu dan apa kita barang belanja guys yang ada kita mau belanja belanja banyak banget kita gendong ya gendong sampe jalan barangnya yang begini kesimpulannya Akihabara itu masih rame walaupun masa pandemi bener sih ya Jo? iya bener oke guys sampe disini dulu video kita kali ini thanks for watching and see you guys again soon bye bye namanya juga keluarga sederhana vana